Kigo, di program sekolah penggerak, apa sih maksud dari pembelajaran paradigma baru? Nala, ada tiga bentuk pembelajaran paradigma baru, yaitu pertama, memastikan praktik pembelajaran berpusat pada murid, kedua, memberikan keleluasan bagi pendidik, untuk merumuskan rancangan pembelajaran, dan asesmen sesuai dengan karakteristik, dan kebutuhan murid, dan ketiga, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah, yang memandu segala kebijakan, dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Terima kasih Higo, semoga bermanfaat ya Nala.